Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam siapa youtuber pemula Gimana sobat kabarnya Semoga sehat selalu Dan tak lupa saya doakan Semoga sukses buat channelnya Salam selalu dari Si channel Gboy Sobat, di kesempatan kali ini Saya akan sedikit membuat tutorial Singkat ya Bagaimana cara kita melihat histori Tontonan dan histori Pencarian youtube Dan bagaimana pula cara menghapusnya ya Untuk kita mencari Histori tontonan youtube Atau histori pencarian youtube Kita bisa melalui Aplikasi youtube nya langsung ya sobat Nah Tapi sebelum saya lanjut Bagi sobatku yang baru berkunjung ke channel saya Yuk jangan lupa dukungannya Buat channel saya Mohon di share, di like, dan di komen Dan juga di subscribe Terima kasih sobat Nah untuk kita Melihat histori tontonan Atau pencarian youtube Kita bisa membuka langsung Dan aplikasi youtube nya ya sobat Nah setelah tampilan seperti ini Di pojok kanan Paling kiri Paling bawah ya Ada bacaan koleksi ya Nah Koleksi Lalu disininya ada bacaan History ya History kita buka Nah inilah video-video Yang selama ini Kita tonton ya Mungkin udah banyak, udah ribuan ya Bagaimana cara kita Untuk menghapusnya Nah ini kan video Nah Bagaimana pula Cara untuk melihat Pencarian History pencarian youtube Kita coba Masuk ke Atas Ada logo pencarian Kita ketik Nah Inilah History Tontonan selama ini ya History penelusuran Nah kita sering mencari Apa-apa disini Kita bisa Tauan Nah Bagaimana Untuk kita menghapusnya Kita langsung Masuk ke Channel kita Kita pijit channel kita ya Lalu Kita masuk ke Channel anda Nah Di pojok Kanan Ada titik Tiga Kita pijit Lalu Masuk ke setelan ya Di atas Ada setelan Nah Disini Ada tampilan Seperti ini ya Umum Putar otomatis Download Tonton tv History dan privasi Pembelian dan langganan Penagihan dan pembayaran Notifikasi Aplikasi terhubung Live chat Subtitle Kita cuma Membutuhkan Yang tulisan History dan privasi Yang ini ya Kita pijit Nah Disinilah Untuk kita menghapus History Tontonan Dan hapus History penelusuran Usahakan kita hapus Dua-duanya ya Sobat Kita Saya contohkan Untuk menghapusnya Disini Hapus History Tontonan Lalu Di bawahnya Ada hapus Di bawah Ada tulisan Hapus History Kita hapus ya Otomatis History Tontonan Sudah terhapus ya Nah Disini yang paling bawah Kita hapus History penelusuran Kita hapus juga ya Nah Sekarang Kita coba keluar Kita cek Ke bawah Lihat lagi koleksi Masih ada Apa enggak History Tontonan kita Nah Ternyata History Disini belum ada ya Sobat Nah Itulah Sobat Cara Cara mudah Dan singkat Bagaimana Cara kita Untuk menghapus History Tontonan Tidak susah ya Semoga Tutorial Singkat dari saya Semoga bermanfaat Dan berguna Buat Bagi para pemula ya Seperti saya ini Salam sukses selalu Dan jangan lupa Dukungannya Buat channel saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung